Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali guys Dengan saya Yatno Supriyadi Di channel ini kita belajar bersama PowerPoint dan saya Kasih gratis template PowerPoint silahkan anda download Jangan lupa ya like dan subscribe Ikuti terus channel saya Dengan cara bunyikan lonceng supaya dapat Update dari saya ya Baiklah teman-teman kali ini saya akan Coba Membuat tutorial bagaimana Mencari icon untuk Presentasi kita ya Ada teman-teman yang menanyakan Di komen video saya Bagaimana Cara mencari icon dan minta tolong Supaya dibuatkan tutorialnya Baiklah Saya biasanya menggunakan Situs kita cari saja Di google banyak sekali ya Saya biasa menggunakan icon Pinder Iconpinder.com Disini kita tinggal search Icon apa yang akan kita cari Atau kita ketikan di google Cari Pre-icon Icon gratis Contoh ini Plug icon Websnya Sama Menyediakan icon-icon Ada yang gratis Ada yang bayar juga ya Kita cari yang gratis saja Contoh di icon pinder ini Kita akan mencari Misalnya Icon tentang Finansial ya Oke Tinggal kita ketik Finansial Kemudian disini ada Any ya Apa saja Maksudnya disini ada yang Premium maupun yang free Kalau any itu Dua-duanya Masuk ya Ada yang free Ada yang premium Kita cari Yang free saja Finance ya Contoh ini Kita cari yang free Kemudian kita tinggal Download Ini saya contoh Gambar-gambar ini Nah teman-teman Boleh Mendownload Format PNG AI Ini Adobe Illustrator Atau SVG ya Apa bedanya Kalau PNG ini Kita tidak bisa Rubah-rubah Karena sudah jadi Gambar Dan kalau AI Ini formatnya Vector Nanti bisa kita Rubah-rubah Di Adobe Illustrator ya Nah kali ini Saya akan download Formatnya SVG Dan bagaimana Cara mengubahnya Oke Kita download saja Klik disini download Ini mulai Download Kemudian saya Buka di Folder download saya Ya Ambilkan di folder Nah ini akan Printer wallet Sudah terdownload Saya pindahkan dulu Ke folder tersendiri Oke Kita kumpulkan Di folder icon ini Kemudian Ini belum bisa Kita Pindahkan ke PowerPoint langsung ya Teman-teman Harus kita Rubah dulu Format icon ini Dari format SVG Ke format EMF Caranya Saya akan Masuk ke website Namanya CloudConvert.com Kemudian kita Select file Kita pilih file Kita pilih file tadi Yang sudah kita download Dalam format SVG Kemudian kita Open disini Kemudian kita Robah Dia Oke Kita robah ke Ini ya Kita robah ke Factor Jenisnya EMF Disini ya Oke Setelah itu SVG Ke EMF Ya Ingat teman-teman Kemudian kita Start Conversion Oke Dia lagi proses Ya Merobah Finish Selesai Kemudian kita Download lagi Download Oke Nah ini Sudah terdownload Kita Buka Di folder Download Ya Saya Pindahkan lagi Ke Nah Yang ini Di atas ini Format SVG Asalnya dari Website Ya Icon Finder ini Kemudian Yang bawah Ini sudah kita Perubah Dengan Bantuan Website Cloud Convert Menjadi Format EMF Kemudian Yang EMF Ini kita Masukkan ke PowerPoint Ya Insert Picture Kemudian Ini ya Logonya Seperti ini Oke Nah Ini belum bisa kita Robah warnanya Karena Ini masih Menggroup Jadi caranya Kita klik kanan Group Ungroup Oke Jawab Yes Lanjut ya Teman-teman Nah Setelah di Ungroup ini Kita bisa Merubah Warnanya Contoh Saya mau Ganti warnanya Jadi Warna Merah Seperti itu Lihat Masih Karena ini Belakangnya Masih ada Gambar Ada dua gambar Dompat Bulatan Dan warna kotak Kita Sekali Sekali Lagi Sekali Lagi Kita Ungroup Ya Group Ungroup Ya Oke Yang merah Ini kita Delete Tinggal dompet Ini warnanya Jadi merah Asalnya Hitam Ya Kalau kita Lihat tadi Insert Picture Ini asalnya Ini asalnya Hitam Setelah kita Ungroup Ungroup Kita bisa Robah Garisnya Kita hilangkan Misalnya Atau kita Mau kasih Garis Yang Besar Misalkan Ini Bisa Kita Atur Contoh Ini Saya kasih Garis Seperti itu Outline Atau Nggak usah Kasih Garis Dan Warnanya Kita Robah Seperti Ini Boleh Nanti Sesuaikan Jadi Seperti itu Sekali Lagi Untuk Mencari Icon Silahkan Pilih Di Cari Saja Website Yang Menyediakan Icon Gratis Kita Cari Dengan Kata Punci Free Icon Kemudian Ini Akan Banyak Sekali Google Menyediakan Web Menyediakan Icon Kemudian Download Dalam Format SPG Format Ada SPG PNJ A Download Dulu Setelah SPG Ini Di Download Kemudian Teman Teman Pergi Ke Cloud Convert .com Ini Gunanya Apa Ini Gunanya Untuk Merubah File SPG Tadi Menjadi File SPG Tadi Menjadi File EMF Jadi SPG Ini Jadi EMF Setelah Jadi EMF Kita Bisa Baru Bisa Kita Robah Di Warpoint Bisa Kita Besarkan Kita Cetsilkan Demikian Teman Teman Semoga Bermanfaat Bermanfaat Banyak Yang Mencari Oh Kalau Ini Icon Dari Mana Terus Bagaimana Icon Ini Perlu Juga Penting Untuk Menghias Slide Presentasi Kita Jadi Jadi Sangat Diperlukan Ketika Kita Membuat Sebuah Presentasi Maka Kita Perlu Banyak Sekali Tersedia Icon Icon Yang Akan Menjadi Ilustrasi Daripada Text Kita Di Slide Ini Oke Semoga Bermanfaat Demikian Semoga Saya Bisa Menjawab Penasaran Teman Teman Bagaimana Mendapatkan Icon Dimana Mencarinya Sebagaimana Masukannya Demikian Berbagi Tak pernah Rugi Hidup Harus Jadi Solusi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh